Siapa kita? Itu! NKRI! Mereka Kati! Pancasila! Kera! Dari mana sih? Bantan Utarnya mana sih? Medan Kamu Mondo juga? Oh hebat, siapa lagi? Banten Oh Banten Kalau di Banten memang kopiahnya yang miring gitu Matirnya Gusbah Oh iya, Matirnya Gusbah Oh iya Atas ini kita cek ikan laptop bosan Oh iya, bagus ya Ini sudah untuk digunakan ANPK 2 kali Ini? Iya 5 PKN Kemarin tahun kemarin SD 5 SD menumpang di sekolah sini Ya iya SD dari sini Mbak Gangga di sini biar di Apa? Mbak ini Betul 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 Masa ya titip aja Bu Yang penting sebenarnya Kalau pengetahuan sih oke lah ya Ya Agama nggak diragukan Tinggal praktek budi pekerti ya Ya Aku pedih tentang itu soalnya Kadang-kadang kita nggak tahu ya Keluar ketemu siapa ngerti-ngerti Sangar Hehehe Tapi insya Allah sih kalau basisnya dari Ya gurunya Paranahdien lebih Moderat gitu Amin Amin Nama Barbaraptor Jujut Jurut Jujut Assalamualaikum Wr Wb Tempatnya kalau menurut saya justru bagus karena tenang, tempatnya tenang, tempatnya sepi dan insya Allah ini untuk belajar pasti akan luar biasa Dan terima kasih anak-anak hari ini hadir semuanya, padahal katanya libur ya? Iya libur? Iya Sebenarnya kalian lebih suka sekolah atau libur? Sekolah Tenang nih Libur Libur ya? Iya dulu dikasih liburong tahun pandemi ya jelek Anak-anak generasi kalian bukan generasi milenial loh ini Ini generasi Z Z itu adiknya milenial Adik-adiknya milenial Yang sangat terbiasa dengan gadget ya Yang sangat terbiasa dengan teknologi informasi digital Dan artinya siapa yang bisa menguasai itu Kita dikuasai atau kita menguasai Kalau kita dikuasai maka kita akan menjadi bebek Miko terus kemana-mana Tapi kalau kita bisa menguasai maka kita bisa memimpin untuk mengarahkan kemana Karena apa? Kalau kita tidak tahu Enggak mau bertanya Tanyanya sama Mbak Google Mbak Google Raisomong Mbak Google disini mengenai tulisan Apakah benar atau tidak kita butuh literatur yang lebih banyak Maka literasinya juga harus lebih banyak Maka kalau lebih banyak membaca itu Menurut saya jauh lebih penting Lebih banyak membaca, diskusi Tanya sama Bapak Ibu Guru Untuk memberikan fasilitasi Sehingga kalau ada kebingungan Jangan mudah dipercaya Ada informasi Jangan dulu dipercaya Itulah orang yang kemudian geteburan-getebur Karena semua akhirnya termakan hoax Huang Huangnya banyak jadi huang Karena wah Kayaknya orang bisa marah karena berita yang tidak benar Karena ada bullying di mana-mana Yang kemudian disiarkan, difiralkan Menjadi orang terinspirasi untuk melakukan Hati-hati ya Kalau kendali dirinya tidak bagus Maka itu akan bisa terjadi Tantangan kalian itu jauh lebih berat Tantangan yang berat adalah cita-cita di 2045 Indonesia menjadi negara maju Insya Allah menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar Pilih 4 atau 7 Terserah Pilih 4 atau pilih 7 4 Artinya kalau 4 itu Rang duwe kesel Hehehe Kau si nao sel buburu Kesel Sileh Sekuruh negara Bicini Cekil Kau mau cowo terus Enggak Enggak boleh Belajar terus Dan belajar itu Bahagian sekali caranya Maka disana tadi ada merdeka belajar Mereka berkreasi Berinovasi Bertukar pikiran Sharing seasons dilakukan Dan itu luar biasa Nah ini ya Disiapkan Tantangan ke depan itu Munggu saja Bolten Dari Solo kemarin Pak Gubernur balik lagi ke Jakarta Pesawatnya Meneng Waya ramabur-mabur Aku lo tengok nih Mbak Ramabur-mabur Ngapun mbak Bani bocor Bani bocor Bani bocor Bani bocor Tantangan kese Bansin entang Bani bocor Bani bocor Bani bocor Bani bocor Bani bocor Baik Di Cengkareng Lagi ditutup Bandaranya Bani bocor Bani bocor Bani bocor Ternyata Pak Presiden Mo terbang Beliau Mo terbang ke Jerman Hari ini sudah di Jerman Habis itu Wah Pak Presiden Lupa tenang Di tengah konflik Perang Ukraina Beliau mau ke Ukraina Webak denang untuk apa? untuk mendamaikan perat kira-kira ini lebih omongannya ini baca gelutan gue gelutannya tonggol muru pangsa ini rarisi, pokoknya risi gue gelut sekarang makanan mahal, bensin energi mahal sekarang dunia terpengaruh orang rebutan gas rebutan minyak, sehingga duit 3 kopi radidal, aku tetap eh, kamu kita disini ini alhamdulillah alhamdulillah, wa syukurilah kita disini ini lagi musim dingin apel kayak gini, kaku oke, betul ini gue naik panas kira-kira, saman putar merasa ke panasnya betam puluh lima derajat seket derajat ini gue naik panasnya nantak-nantak, ala ediri lo penak enang, kayak gini isi simala tambah nantuk anginnya semilir begini enaknya kita alhamdulillah kita melihat uh, pohonnya rindang disini dan kalau kemudian kita pagi-pagi kini terkena matahari tenang aja, tenang aja anda terkena matahari sehat kalau kelamaan pingsan itu aja bedanya jadi tenang aja sudah ada yang mau pingsan? yang mau pingsan angkat tangan? sulit ngacung? pasang angkat-angkat langsung jatuh sulit-sulit sekali maka pantangan kalian ke depan jangan bantangan minyak minyak to kulit liane ada sampah jadi biogas ada matahari kalau kita pingsan sebenarnya ya ada orang bisa membuat mesin baterai sehingga mobil-mobil yang seperti itu dibandret diganti baterai sehingga suaranya orang enek tinggal ngecas tidak ada polusi dan ini bisa sampai ke masa depan Indonesia nyiapin, gak nyiapin Jawa Tengah nyiapin, gak nyiapin maka ada investasi yang disiapkan untuk bisa masuk ke kawasan industri di Batang tapi orang Korea kemarin nanya kepada saya kita besarnya kira-kira gini eh bro, gitu Frank, Frank soalnya itu eh bro, berukub kira-kira gitu kira-kira kalau saya mau cari tenaga kerja yang handal bagaimana apakah gubernur siap menyediakan wow, siap, bos saya bilang gitu nah sekarang kita siapin sekolah vocational school sekolah kejuruan nah nanti teaching industry agar teman-teman bisa bilang saya langsung praktek di pabriknya tinggal ditandai apa? bahasa asing bahasa asing bisa besar korea, kan? halo, ini artinya apa? ngerti, kan? guru, gak ngerti, kan? bila bisa besar korea, gak apa? ini apa? sarangyo mungkin, bos sarangyo, gak di dan sekarang industri seni, budaya, kipop wah kemana-mana kita jangan mau kalah kembangkan mungkin tadi Indonesia kemarin saya dengan Denny Caknam aja Nengawi mendorjanji waduh itu luar biasa jadi lagu berbahasa lokal ya penggemarnya banyak kalau dulu kan besok banget gitu sekarang menjadi tuan rumah sekarang menjadi tuan rumah tinggal bagaimana menduniakan agar kemudian industri itu juga berdengar ini jangan salah maka 2045 kalau menuju itu anak-anak harus menyiapkan bahasa pengetahuan disini sekolah agama lengkap sudah dan tadi itu NKRI harga mati Pancasila jaya artinya apa? nilai-nilai yang bener nilai-nilai kalau nilai-nilai sudah tertanam mesti hafalannya oke kalau hafalannya oke siap-siap kalau ketemu Pak Jokowi hafal Pancasila dapat sepeda siap-siap tapi nilai-nilai jauh lebih penting oh ketuanan yang maesah agamanya banyak moderasi beragama teman-teman bisa jadi sama wia tapi kalau bertemu dengan yang lain tadi gegos agama apapun disana aduh seneng ini lah Indonesia jangan mau dipoyak-poyak jangan mau dimulai dari hari ini dari barisan ini ada yang mau tanya? oh pengarang kok ada tanya saja kalau ada satu saja ada yang mau tanya? belajar itu jangan takut ada yang disimpan di hati ingin tahu ditanyakan kalau mau tanya ada gurunya kalau guru yang menjawab eh insyaallah benar jangan sampai tanyanya enggak tahu terus melu jamaah jamaah yang ditanyakan enggak pernah jawab kadang-kadang diikuti terus apa? facebook ya instagram ya youtube ya oh ada oh satu saja ya satu saja ayo sini ayo sini ayo 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 ya dari situ mau tanya apa namanya siapa? Regina aslinya mana Regina? nama nagungin oh ngerti lah ibumu jenengnya so paham gak ibu guru? ibu eh triharyati anaknya Regina paham ya? paling panah aku orang ngerti itu gimana jeneng orang jenengnya saya Regina Regina kelas berapa? pas tujuh apa pertanyaannya? aaah pertanyaan kedua sukses itu apa menurutmu Regina? banyak harta hidup bahagia dihormati orang mengsuksesnya barang-barang seproh gitu lah sukses buat satu orang belum tentu sukses buat orang lain banyak harta belum tentu bahagia ya kan? jadi gubernur ya dijalur sumbangan terus ya orang itu duit dari rakyat ya boleh jadi gubernur ya wanem no rumah kamu mimpimu pada masa depan yang membuat kegelisahamu waduh apa kira-kira? mimpi ya? kamu punya cita-cita? apa? jadi pemain jadi pemain sepakbuna waduh hebat waduh kemampuan baru kali ini loh ada cewek mau jadi pemain sepakbuna basket pak oh basket oh wah tanggiro oh kamu jadi pemain basket latihannya dimana? latihan disini? iya oke pengen jadi pemain basket pengen oh keren kenapa menariknya? pengen naik pengen naik kenapa sih basket itu menjadi menarik? emang kalau kamu jadi pemain basket profesional atau cuma lebih aja? jadi profesional profesional? kamu ikut klub gak? ikut ikut klub? gimana? barihan oh serius tepuk tangan oke kalau kamu jadi pemain basket turun meloni bal intinya apa? mimpinya memasukkan terus wah 3 poin terus mimpinya slam dunk mimpinya dribble mimpinya top score mimpinya itu karena pengen punya cita-cita maka menjadi profesional menjadi profesional sama dengan teman-teman nyaman karena nanti punya cita-cita seserius itulah melangkahkan kaki mulai hari ini gitu tepuk tangan bateri kina teman-teman saya pulang terima kasih selamat belajar bapak ibu titip putro-putro tantangannya banyak ada tekanan mungkin narkoba masuk sekolah hati-hati gak masuk sekolah masuk di rumah hati-hati orang tua objokawin bocah awas panting ajari mereka ya ajari suruh mencapai tajat yang tinggi kasih kesempatan itu untuk menjadi orang hebat gitu ya jadi jangan sampai itu narkoba pornografi radikalisme hati-hati arahkan anak-anak ternyata dari Hanawiyah juga pengen menjadi pemain basket loh ini kan menarik kan pas mau lempar itu Bismillahirrahmanirrahim tus tidak hanya 3 poin mungkin langsung 10 poin gitu nyater diwi gitu ya oke Regina sukses ya belajar terus ya sehari 8 jam main bola terus kau pengen jadi apa keren-keren nyam-nyam 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 apa lo senangannya wong tua lo senangannya tika ya bucahin jalo wong tuane bola basket boleh sepeda boleh handphone boleh laptop boleh oke apa laptop kenapa laptop kamu udah punya laptop yaudah saya keren laptop aja buat Regina untuk yang mau laptop mau semua maaf di kantong 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 terima kasih belajar yang rajin anak-anak belajar yang rajin ya belajar yang rajin minta doa dan restu orang tua jangan pernah tertinggal Bapak Ibu doakan saya bisa belajar dengan baik berprestasi berangkat ya sampai sekolah mulai dengan niat dengan doa yang tulus belajar yang rajin mudah-mudahan tercapai di tarif itu aja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum